Ibu Bapak, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, anak-anak semuanya, selamat siang semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak-Ibu semua? Baik, sehat ya, puji Tuhan. Semua sehat, jadi kita bisa berjumpa di rumah Tuhan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya menyampaikan satu-dua pikiran kecil untuk kita bermenung pada pesta Yesus berubah rupa. Atau sering disebut pesta transfigurasi. Kita sebagai manusia mengalami banyak sekali peristiwa dalam hidup. Entah kecil, entah besar, peristiwa-peristiwa itu selalu datang silih berganti. Ada peristiwa yang langsung bisa kita tangkap maknanya. Tapi ada juga yang tidak bisa langsung ditangkap maknanya. Sampai ada peristiwa lain yang membangkitkan ingatan kita, oh ya dulu pernah terjadi seperti itu. Kita alami itu dalam kehidupan. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang luar biasa. Yang mungkin tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Yesus berubah rupa dan menjadi sebuah peristiwa peneguhan bagi para murid. Yesus sebelum peristiwa ini. Yesus sebelumnya sudah menyampaikan bahwa Yesus menyampaikan pewartaan. Anak manusia akan menderita. Anak manusia akan dibunuh. Dan para hari ketiga dia akan bangkit. Para murid belum paham tentang isi pewartaan ini sesungguhnya. Maka Yesus melakukan peristiwa ini sebagai sebuah bentuk peneguhan. Kepada para murid bahwa kemuliaan yang terjadi saat ini akan dialami oleh semua orang yang setia berpegang kepadanya dan mendengarkan dia melakukan firmanya dan yang setia untuk mengikuti dia di jalan kebenaran itu. Yesus meneguhkan hati para murid melalui peristiwa iman ini sebab Yesus sendiri tahu bahwa para murid juga akan mengalami kegoncangan ketika ada penderitaan di dalam hidup. Maka di puncak tabur kemuliaan ditampakan. Dan kita dengar tadi dalam bacaan Injil, Petrus berkata begini. Tuhan, alangkah bahagianya kami berada di tempat ini. Maka kalau engkau mau, kami akan dirikan tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Petrus ingin memegang erat-erat pengalaman ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka, ini bukan akhir. Ini adalah sebuah permulaan. Karena mereka harus turun dari puncak itu untuk menuju ke Yerusalem. Di sana penderitaan sedang menanti mereka. Di sana penderitaan, di sana duka cita sedang menanti mereka. Maka mereka harus turun dari gunung itu. Mereka tidak hanya mendengar kata-kata Yesus. Tetapi untuk meneguhkan apa yang Yesus katakan, terdengar juga suara dari dalam awan. Suara Bapak di surga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Maka para murid harus mendengar Yesus. Para murid harus mengarahkan hati pikiran perasanya kepada Yesus. Yang sekarang menjadi pusat dan model dari kehidupan mereka untuk melakukan karya dan pewartaan di tengah dunia ini. Maka apa yang dinubuatkan sebenarnya, apa yang kita dengar, perubahan rupa dari Tuhan ini, sudah dinubuatkan Nabi Daniel dalam bacaan yang pertama tadi. Kita mendengar Daniel mengatakan, seorang serupa anak manusia diantar untuk dianugrahi kekuasaan atas langit dan bumi. Dan kekuasaan itu diberikan kepada Yesus. Dia adalah penyelenggara kehidupan, dialah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Maka tidak ada satu kuasa pun yang melampaui kuasa Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Maka Yesus menjadi raja untuk kemuliaan yang kekal bagi kita semua. Rasul Paulus menasehatkan kita melalui bacaan kedua, kalau para rasul menjadi saksi atas peristiwa iman ini dahulu, maka sekarang kita yang hanya mendengar pewartaan itu, harus juga menjadi saksi dengan mendengar Tuhan Yesus sendiri. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini peristiwa transfigurasi Tuhan, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya, mengajak kita semua untuk datang di hadapan Tuhan dengan merenungkan pesan-pesan rohani, pesan-pesan Tuhan kepada kita melalui semua warta kitab suci hari ini. Minimal bagi saya, merenungkan sabda Tuhan, bacaan-bacaan kudus ini, ada dua hal penting yang kita pantas renungkan sebagai umat beriman. Pertama, bagi saya peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya, menjadi sebuah peneguhan, dan menjadi sebuah undangan bagi kita, bahwa kemuliaan yang dialami dan dilihat para rasul itu, akan menjadi bagian dari kehidupan mereka, kalau sekarang mereka itu taat setia. Kalau sekarang mereka mendengarkan Tuhan, kalau sekarang mereka dengan setia melakukan, apa yang diperintahkan dan dianugerahkan Tuhan kepada mereka. kemuliaan yang menjadi puncak dari perjalanan kehidupan, yang dinyatakan Yesus melalui salib, itu akan menjadi bagian dari perjalanan kita sebagai orang beriman, sesudah pengembaraan di dunia ini berakhir. Sebab dahulu ketika menderita, ketika memikul salibnya, di puncak salib itu kita melihat kemenangan dan kemuliaan. Salib bagi orang Yahudi adalah kebodohan dan kehinaan. Salib bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah sebuah kehinaan. Tetapi bagi kita orang beriman, salib adalah kemuliaan, kemenangan dan kejayaan. Maka Yesus menampakkan kemuliaannya untuk mengantarkan kita, meyakinkan kita, bahwa sesudah peristiwa salib, akan ada kemuliaan sebagai puncak dari perjalanan kita. Sebab apa? Tidak ada kemuliaan yang dicapai tanpa penderitaan. Tidak ada kehidupan kekal yang dicapai tanpa kematian. Dan tidak ada sukacita dialami tanpa melalui peristiwa salib. Dan inilah yang mau diajarkan Tuhan kepada kita. Itulah hal yang pertama. Hal kedua yang patut juga untuk kita rendungkan adalah, sebagaimana para rasul dahulu, di ajak Tuhan Yesus turun dari puncak tabur, maka kita sebagai umat beriman yang hidup di zaman ini, selalu tahu bahwa penderitaan, kesulitan, tantangan hidup, itu akan menjadi bagian integral perjalanan kita. Selama kaki kita masih menginjak bumi, selama nafas kita masih ada di kandung badan kita, penderitaan tidak akan pernah selesai. Kita orang beriman sekalipun, penderitaan duka cita itu akan selalu kita alami. Tetapi ketika kita mengalami semuanya itu, Tuhan Yesus mengajak kita mari memandang Dia yang menyediakan kemuliaan ketika kita dengan setia menjalani semua pengalaman hidup kita di tengah segala sesuatu yang kita alami. Ibu bapak, saudara-saudari, doa yang kita panjatkan, doa yang kita lakukan setiap hari, itu akan menolong kita. Sebab doa tidak pernah menyingkirkan dan menghapus masalah di dalam kehidupan. Doa akan membuat kita kuat untuk berjalan di tengah kehidupan walau penuh tantangan dan penderitaan. Itulah pesan-pesan yang hari ini ditampilkan untuk kita bermenung bersama sebagai umat beriman. Kita berdoa semoga di tengah segala kesulitan penderitaan tangan Tuhan akan selalu terulur menolong kita di setiap peristiwa hidup yang kita alami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.